Menjadi juara di Korea Open Junior waktu itu ya, di Bina Jepura Boleh tau dengan siapa? Sofi Sofi Itu waktu itu gimana ceritanya? Ngalahin siapa waktu di Bina? Ngalahin dia Ngalahin dia? Berarti gantian ngalahin ya? Di kejuaran Asia Junior juga Ketemu sama Rendahnya ketemu dia? Menang atau gak? Berarti dikalahin sama dia gantian, dibalas gitu ya Baik, ini prestasi salah satunya dari Raihan Raihan meraih juara Korea Junior Open International Challenge 2019 di Bina Jepura Dengan mengalahkan rekannya sendiri Betul ya? Dan dibalas lagi di kejuaran Asia Junior ya Di gantian putranya tadi Betul ya? Baik, kami masih menantikan dari rekan-rekan Beng Leyangi menajukan pertanyaan Silahkan Gak ada? Cukup? Ada satu hal yang perlu disampaikan Tadi kan ada ngomong 12 kali juara Tapi yang terbaik kok mereka Tiga orang ini Kenapa? Karena dia levelnya itu sudah juara Junior Junior Kalau yang Rahmat Hidayat masih U17 Masih Jadi yang terbaik tetap yang 3 Terus kemarin kan? Sekarang udah di dewasa Kecuali Indah Berarti kenapa yang merahit Hania terbesar adalah ketiganya? Karena mereka bertiga sudah Berada di level Juara Asia Junior Juara Junior Junior Plus juara Bergu mereka adalah Salah satu yang menentukan mereka menjadi juara Junior Bergu Yang pertama kali Tangan dong buat mereka semua Dan mungkin nanti ke depannya Posisi Leo, Daniel Akan digantikan ke Rahmat dan Rehan ya Pak Harapan kita gitu ya Pak? Iya Betul Baik Rekan-rekan media Cukup? Bonusnya gak boleh diambil Gak boleh diambil Pak? Gak boleh Sebelum dewasa gak boleh Oh sebelum dewasa Oh jadi jadi tabung Syaratnya itu Berarti kalau mereka bertiga sudah? Yang dua sudah Yang ini gak boleh Oh Gak boleh Daniel dan Leo yang boleh Pulang traktir ya? Aturannya seperti itu Aturannya Biasanya nanti ada rayuan-rayuan Di belakang meja Oke baik Kita masih menyisakan satu pertanyaan lagi Sampai jumpa